Halo semuanya, halo sahabat Youtube, bertemu lagi bersama Bang Aris di channel Otro Indonesia Di sebelah kanan kita itu adalah flyover yang melintasi Ahmad Yani yang di depan situ Dan flyover itu merupakan kompensasi dari jalan ini, yaitu jalan tola yang beca kayu Yang dari arah Bintara Jaya menuju ke arah Bekasi, kota Bekasi yang ada di depan sana Di jalan MH Sibuan, dan itu merupakan seksi 2A, sedangkan seksi 2B itu adalah yang ke arah nantinya Ke arah Tambun Selatan Kita masuk di jalan Ahmad Yani Di pagi hari ini kita akan masuk ke arah tol dari sini Untuk melihat beberapa kondisi yang ada Di antaranya adalah layang LR di Jabodabek Kemudian juga progres-progres dari konstruksi layang kereta cepat di kata Bandung yang masih penyelesaian Serta nanti di ujung akan sampai kita ke Cibitung Untuk melihat tol baru, yaitu Telaga Asih ke arah Tarumajaya yang lewat di Gabus Cuman itu nanti di part 2A Nah, arus kendaraan di Bekasi pagi ini masih lumayan bilang lancar lah ya Arus kendaraan dari arah timur dibelokkan ke arah sini, overpass ini ya Untuk menuju ke dalam tol, ya tol Bekasi Barat Ataupun ke arah Kalimalang Sedangkan yang untuk ke Bekasi Timur lewat di sini Nantinya ke arah Bekasi Timur itu akan lewat di Jalan MH Sibuan Tinggal lurus ya Kemudian kalau ingin masuk tol Becakayu Bisa dari ujung Jalan MH Sibuan di Persimpangan 5 tersebut ke kiri Atau lurus ke arah Bekasi Timur Lewat Jalan Airil Anwar misalnya Nah, ini di depan kita adalah apartemen Mutiara Di mana ada akses ke stasiun LRT Jabodbek, Bekasi Barat Aksesnya dari mana? Aksesnya nanti dari depan situ Ada jalan masuk di samping apartemen Itu sebenarnya juga akses ke arah apartemen Yang saja perlu mungkin perbaikan Atau membuat lebih mulus Seperti itu menuju ke arah stasiun Karena akan menjadi tempat antarjemput Para penumpang yang menggunakan LRT Jabodbek Ini adalah halte trans Jakarta Yang melayani para penumpang yang ingin ke Jakarta Sorry, trans Jakarta feedernya ya Lebih tepatnya Jadi dengan beroperasinya flyover Nantinya beban kendaraan Beban jalan yang ada di sini Yang mungkin bisa lebih berkurang Kita masuk tol Ini adalah pertigaan lampu merah Yang kalau lagi pada sore hari Itu biasanya padat Dan ekor kemacetannya bisa ada di dalam tol Karena lampu merah berada persis Kurang lebih seratusan meter Pintu tol keluar atau off ramp Pintu tol ini memperlakukan ganjil-genap Jadi semua pengendara yang ingin masuk ke tol Harap memperhatikan plat nomornya Untuk bisa masuk ke tol dengan plat nomor pada tanggal yang sama Ganjil dengan yang ganjil-genap dengan yang genap Ya di depan kita itu adalah Revo Town Yang sudah jadi ya Skybridge-nya ini Skybridge ini menghubungkan antara Revo Town Mall Dengan stasiun LRT Jabodabek yang ini Jadi si stasiunnya terintegrasi dengan si Revo Town Soving Center dan mengusung konsep TOD Atau Transit Oriented Development Dimana stasiun, halte, dan seterusnya Itu diintegrasikan dengan kawasan komersial Dan kawasan-kawasan unian yang berada di sebuah lokasi Kondisi jalan di bawah tol adalah seperti ini Di bawah tol layang MBZ ya Di depan nanti kita akan melihat Stasiun LRT Jabodabek Bekasi Timur Sekalian kita juga melihat-lihat Pekerjaan yang ada di Layang kereta cepat Jakarta Bandung Ya kalau kita lihat si layangnya Ini sudah pakernya sudah lengkap ya Nah instalasi listrik dari si kereta cepat Jakarta Bandung Sudah sampai di sini Instalasi tiang listrik yang dipergunakan Sebagai catu daya nantinya ya Bukan catu daya ya Pengalir media untuk mengalirkan daya listrik Ke kereta cepat Jakarta Bandung Sudah sampai di Bekasi Cukup cepat sebenarnya Tinggal nanti adalah Pemasangan kabel-kabelnya ya Atau kan sistem K-Tenery Oke hanya di beberapa lokasi ya ternyata Tapi nice Ya perkembangannya cukup bagus Ke arah barat Yang di sisi kanan cukup padat Dan cukup macet Tadi kita lihat tidak ya Cuman kayaknya ada sesuatu tadi Di bagian sekitar Bekasi Barat Jadi instalasi tiang listriknya agak terputus nih Jadi sudah dilakukan di sekitar sini Namun di sekitar Bekasi Menjelang Bekasi Barat Namun di sekitar Bekasi Timur belum Yang jelas pagar-pagarnya sudah Oke di sekitar Bekasi Timur Kita lihat lagi ada tiang Sudah mulai ada tiang-tiang kembali Dari Ini ya Dari sistem Pengaliran listrik Atau LAA listrik Aliran atas Untuk keperluan Catu daya Penggerak kereta cepat di Kata Bandung KCIC 400 AF Yang sedang Diangkut satu-satu Dari kawasan Cakung Menuju ke arah Bandung Oke di kiri Kita lihat kesiapan Dari stasiun LRT Jabodabek Bekasi Timur Harusnya sudah jauh Lebih ready ya Karena ini hanya meninggal Tinggal menunggu akses-akses Menuju ke stasiun Semoga di Desember Si LRT Jabodabek Dapat dipergunakan Oleh masyarakat Bekasi Masyarakat Jakarta Timur Masyarakat Hariamukti Cibugur Depok Untuk menjadi Moda transportasi alternatif Atau juga utama Menuju ke Kota Jakarta Di sebelah kiri Ini adalah depo Dari LRT Jabodabek Yang ada di Bekasi Timur Bangunan-bangunannya Semuanya sudah Kita lihat Sudah berdiri dengan baik Dari media sosialnya Satuan kernya LRT Jabodabek Menginformasikan bahwasannya Area-area ini Semuanya sudah Kita lihat tuh Cukup ready Baik itu Area maintenance Ini kantornya OCC Juga ini kantornya Untuk Operational Control Center Kemudian juga Ada area maintenance Di sini Ada area stabling Tadi Oh yang ini sedikit lagi Ya Begitu kurang lebih Yang ada di sepanjang Bekasi Barat Ke Bekasi Timur Di pagi hari ini Jadi Yang pertama itu Kita mengharapkan Tol beca kayunya Dapat dibuka Dan flyovernya Dapat beroperasi Yang kedua itu Ada instalasi Tiang listrik Di sekitar Bekasi Barat Dan Bekasi Timur Di layang konstruksi Kereta cepat Jakarta Bandung Untuk keperluan listrik Aliran atas Sebagai catu daya Dari Kereta cepat Jakarta Bandung Ya Penggerak Kereta KCIC 400 AF Kemudian Di depo Dari LRT Jabodabek Kita lihat Bangunan-bangunannya Sudah Ready Tinggal Kita menunggu Kalau tidak salah Depo sendiri Itu kemarin Ditargetkan Selesai di November Jadi Secara keseluruhan Mudah-mudahan Tiga bulan lagi Ya Si yang artinya Mudah-mudahan Dapat beroperasi Dan dapat digunakan Oleh masyarakat Salam sehat Salam sehat Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan